Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sejak semalam saya jumpa dengan Pak Parwan, saya jumpa dengan Ustaz saya, Pak Rizal Padila Guru saya, Pak Pak Ibu, semoga jika saya punya kesempatan sedikit menyampaikan apa yang sedang kita alami Kelemahan yang harus kita akui, sejak dari mulu kita selalu agresif dan sensitif terhadap situasi yang namanya bencana alam Tetapi kita tidak memiliki antisipasi, deteksi dini, dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan bencana politik Bencana politik hari ini sudah dalam genggaman hanya beberapa orang saja Yang secara otoritas, yang secara kualitas, yang secara integritas jauh daripada apa yang sangat kita inginkan Sekali lagi, buat kawan-kawan, dengan izin kepada Bang Marwan, senior-senior yang dari jauh-jauh hari beliau tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan Termasuk Ibu Ida, yang tulisannya selalu menginspirasi saya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan mengawali dulu sedikit cerita kecil Kenapa saya pernah di penjara 4 tahun Tidak istimewa, karena perjuangan saya belum apa-apa dibandingkan beberapa tokoh Pak Saidimu di sini, Bang Marwan di sini, termasuk Pak Profesor Abbas Taha Mulanya saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina Jadi Cina hari ini telah menentukan, Xi Jinping telah menentukan apa yang harus dihasilkan di Mahkamah Konstitusi hari ini Jadi dalam analisis MSS, dalam gerakan operasi intelijen Cina Kita punya pilihan adalah mengikuti arahan guru-guru kita tadi Karena kita sudah cukup lama tidak peduli terhadap sebuah konstruksi kekuatan politik secara nasional Jadi jangan salahkan musuh, kalau musuh mengalahkan kita di setiap langkah yang kita lalui Tentu kalimat ini bukan kalimat pesifis Paling tidak saya melihat wajah-wajah yang tidak pernah takut untuk sampai pada titik Darah penghabisan untuk menjaga kedaulatan NKRI Saudara-saudara, tentu saya harus menghitung karena tadi terdengar dari sana setelah ini akan pindah ke tengah Mudah-mudahan tengah yang hadir tambah banyak Jangan kalau pindah ke tengah dengan alasan kepanasan tambah berkurang Itu perlu dipertimbangkan juga Nanti jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pelanjut daripada obor-obor besar dan obor-obor kecil Kalau tidak disebut semua yang jelas hari ini saya ingin mengatakan Sudah selesai sidang mahkamah konstitusi Seluruhnya dianggap tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak berbukti, tidak ada bukti, tidak sesuai Lalu selanjutnya adalah tergantung arahan dari Pak Syed Ibu dan kawan-kawan baru Semua Saya ingin mengatakan buat semua yang hadir Apakah kita ciutnya hadapi situasi ini Kita harus ingat negara Indonesia sudah bukan sekedar tidak baik-baik saja Negara Indonesia sudah hancur-hancuran Saya kadang-kadang bermimpi bisa bertemu dengan Pak Syed Ibu Tapi belum kesampian, biar sekarang saya sebut terbuka, kapan saya bisa berkonsultasi Kerja kecil saya baru 12 angkatan saya mengadakan pendidikan politik untuk Kota Tengah Sebenarnya saya berharap di daerah-daerah lain Karena keadaan ini akan semakin parah Kalau kita tidak melakukan antisipasi, edukasi, dan proses rehabilitansi Bagaimanapun kita tengok, yang berkumpul disini bisa kita lihat sebagai Orang-orang yang punya penampakan baik secara fisik maupun secara usia Kita lihat, kita yang ada disini umurnya rata-rata diduga 20 tahun ke bawah Kita tidak boleh memungkiri bahwa gerakan tetap dimenangkan oleh goyang gemoy Oke gas, oke gas, oke gas Anda boleh marah, Anda boleh menganggap saya merasa kalah Tidak, karena memang ada psikologi dari teori milenial, dari teori Y, teori Z, teori Genzi, dan teori Alpha, teori Beta Dan gerakan itu tidak menyasar daripada para pemuda-pemuda yang berkarakter nasionalis islamis Dan kerongkok islam yang berjiwa jihad politik Kelompok muda-muda yang lain rajin ibadah banyak Kelompok muda-muda yang senang dengan agama banyak Tapi kita tidak banyak melihat dari guru-guru itu diarahkan Saudara-saudara, kita harus menyelamatkan Indonesia Di antaranya adalah menjaga keutuhan NKRI Daripada imperialisme bintang David dan imperialisme bintang merah Yang mereka oleh Al-Quran disebut Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis Dengan penampakan Jokowi semua hari ini Jokowi semua itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa paluari Jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezif yang sudah sampai kepada satu statement Ishadu di anak Al-Quran Kita sedang berada di sebuah penampakan Lu mau ngomong apa aja Lu mau demo kayak apa aja Lu gak bakal menang Nanti kalau kekencangan dipanggil lagi sama polisi Itu sudah menjadi fakta Beberapa teman-teman di daerah Beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita Yang harus sedikit menahan langkah Karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatangan Pada satu tokoh-tokoh kita Untuk itu kepada semua Apakah mendengar berita ini, cerita ini Anda takut? Iya Kita siap untuk menjaga kedaulatan NKRI Kita siap bekerja sama dengan guru-guru kita Abang-abang kita Takbir Jadi kita semua pada sore ini tidak ada pilihan Bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif Untuk menjaga NKRI sebetulnya Ada di titik sangat membahayangkan Ketika satu anak haram konstitusi Satu anak haram KPU Lalu nanti jelung dilantik Maka Anda akan melihat foto anak ibu Yang ngonon di Joksa SMA-nya saja Jelas Lalu nanti akan ada bapak yang satu Bapak oke gas Yang satu anak dari yang suka main sepeda bimbing Jadi di kantor-kantor Anda Anda butuh dua bapak Yang satu bapak yang sudah tua Yang satu anak yang belum cukup umur Nanti tinggal John Etes jadi Menteri Sekretari TKB Jadi buat saya Saya tahu mungkin nanti arahan dari kakak-kakak Abang-abang semua Dan seluruh kawan-kawan Sampaikan energi positif kita Kita jangan pernah merasa kalah Karena kecurangan yang boleh saya bilang Ini kejahatan yang TSM Kejahatan politik yang TSM Sudah sampai pada satu fakta Pada kenyataan Kita tidak diperbolehkan Untuk membela yang benar Dengan cara yang paling Perkondisional sekalipun Bayangkan semuanya gak terbukti Mempersoalkan sebuah persidangan Bagaikan riset kualitatif Riset kualitatif Riset-riset akademis murni Gak akan pernah ketemu Padahal faktanya Di Cikupak Di Cikupak itu saya Karena saya orang Tangerang Itu di saat pencoblosan polisi-polisi Langsung yang membagikan uang Kepada masyarakat Dan diarahkan Tegak lurus di tengah Coblos nomor dua Bayangkan berseragam Membawa uang Membawa pestol Dan mereka disuruh mencoblos sesuatu Nomor yang ditentukan Lalu kemudian disampaikan Tidak terbukti Maka luar biasa Menjahat dengan penjaga rumah Perampok dengan warga Bagaikan cerita Sebuah RW Ada kerampokan Datang ke RW Ternyata PRWnya itu Perampok rumah Yang sedang merampok Bentuk Emosional Harus kita turunkan sedikit Kerja-kerja Yang kelihatan Yang mengarah pada Revolusi Gerakan-gerakan Yang bersifat Non-parlementer Tapi saya ingin ingatkan Maukah kita Duduk Baik-baik dulu Sebelum diputuskan Membakar gedung CCPS Pusat PKI Itu para tetua kita Tahun 66 Mungkin Prof. Awnub Abbas Tuhan bisa cerita Itu mereka Mengadakan rapat 11 hari 11 malam Sekarang Anda Datang jauh-jauh Dari mana-mana Tentu Sebuah pengorbanan Yang luar biasa Tapi apakah kita Ketika pulang ke rumah Kita punya semangat Yang sama Untuk mengatakan Bahwa Indonesia Tetap milik Rakyat Indonesia Tapi Saya pikir Saya tidak perlu Memperpanjang Karena ini bukan Pentingan Untuk menjelaskan Siapa saya Yang paling penting Bagaimana kita Setelah hari ini Maka pesan saya Buat semua yang hadir Sampaikan salam Di seluruh jazirah Tembus hatinya Bahwa negeri ini Sedang menunggu lahirnya Para pahlawan Yang tidak bertanya Dibayar berapa Dan dapat apa Ini bagian yang terus Harus kita pertanyakan Kenapa gerakan-gerakan Gampang Layu sepuluh Berkembang Kenapa tokoh-tokoh Yang kita bagikan Tau-tau hilang Tanpa pesan Karena pertanyaan Itu sering berujung Nanti gue dapat berapa Nanti gue jadi apa Semoga seluruh Para penggerak Juga menjaga diri Termasuk saya Tentunya Mohon maaf Mari kita bersiap Ketengah Kita akan terus bergerak Kita gelorakan Indonesia kita Harus kita jaga Sebagai putra Putra patriot Indonesia Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon maaf Ketengahnya Kita tunda dulu Satu lagi Ada Bunda Kurnia Yang kebetulan Sedang sakit Beliau tidak bisa Orasi di panasanan Silahkan Bunda Mohon maaf Satu lagi Satu lagi Bunda Kurnia Advokat kita Dia tadi sepert Anggut Pagi-pagi Dan sekarang masih sakit Jadi tidak bisa Panas-panasan Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati